Intro Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin sudah menutup wadah pembuangan ratik sementara yang berada di pertigaan Jalan Petran beberapa waktu lalu agar kebersihannya terlihat indah wan menarik maka di bekas wadah ratik tersebut dipajang pot-pot kembang namun keindahan wan kenyamanan tersebut kembali terganggu dikarenakan masih ada warga membuang ratik di kawasan tersebut pemirsa berikut habar lengkapnya Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin sudah menutup wadah pembuangan ratik sementara yang berada di pertigaan Jalan Petran atau dekat Pasar Kuripan Banjarmasin Tengah beberapa waktu lalu bahkan sudah dipasang sepanduk larangan membuang ratik hingga dijaga petugas agar kebersihannya terlihat indah wan menarik maka di bekas wadah ratik tersebut dipajang pot-pot kembang namun keindahan wan kenyamanan di bekas wadah ratik tersebut kembali terganggu dikarenakan masih ada warga yang membuang ratik di kawasan tersebut Adi Chandra salah seorang warga Jalan Veteran Banjarmasin Tengah wayah ditakuni Prima TV besokan selasa 26 Oktober 2021 mengaku sangat menyayangkan bila masih saja ada warga yang membuang ratik di bekas wadah pembuangan ratik tersebut wayah petugas jaga sudah kereda di tempat Adi Chandra berharap Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin menempatkan petugas jaga 24 jam dengan cara bergiliran kali seminggu kemarin ada penumpukan sampah yang hari minggu jadi waktu itu sangat banyak pak dua mobil penuh nah jadi solusi terakhir dikasih pot dengan harapan mereka tidak membuang lagi kan agak bisa berbutuh pot ternyata tadi pagi masih ada sedikit bahkan mereka buang di depannya pot akhirnya kan menubur ke jalan karena sedikit di jalan kalau untuk solusi mungkin kesadaran aja pak ya sebenarnya dari Dinas juga tidak dijaga pak mulai jam 4, jam 5, sampai jam 10 malam maksudnya tetap dijaga bukunya kan posnya masih ada nih dari sampel PP dan Dinas Bersiak identifikasi pembuangannya mereka di tadi pak suhu antara jam 1 sampai jam 5 pagi mungkin ada alternatif lagi pembuangan sampahnya pak yang terdekat lah kalau untuk daerah veteran warga Kuripan ke Bunimunga kan dekat pak bisa tapi warga Melayu Meramat sama Sungai Bilu agak jauh sebagian warga Melayu juga sudah buang ke Kampung Gedang yang terdekat di daerah pasar sama daerah sini ya yang terdekat aja tuh ya Adi Chandra meminta Dinas Lingkungan Hidup Banjermasin menyediakan wadah pembuangan ratik alternatif yang dekat dengan kawasan pasar Kuripan dikarenakan wadah pembuangan ratik yang berada di bekas pasar buah yang juga berada di kawasan jalan veteran dinilai warga terlalu jauh terima kasih terima kasih selamat menikmati